assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher dan sekarang di tangguh ini ada handphone vivo y12 dengan kasus repair system seperti ini sebetulnya kasus ini bisa kita atasi tanpa menggunakan komputer cukup langsung kita klik aja menu download and installnya kemudian handphone ini akan melakukan proses scanning wifi di sekitar kita jika di sekitar kita banyak terdapat wifi atau ada wifi otomatis nanti jaringan wifi nya atau SSID wifi nya akan terbaca semua disini lalu wifi yang bisa kita gunakan adalah wifi yang tidak ada passwordnya atau wifi tanpa menggunakan password namun karena disini tidak ada wifi jadi kita matikan aja handphone ini kemudian kita akan atasi masalah ini menggunakan komputer dan tentu saja kita siapkan dulu kabel data sebelumnya langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer dan kita sekarang bergabung dengan tampilan Windows kita sudah aku siapkan disini tentu saja situl sakti ada MTK gsm sulteng versi 1.3.4 rev2 full langsung aja bisa kita ekstrak file ini klik kanan ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kalau sudah kita ketikkan password ekstraknya kita klik ok aja kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai lalu bisa kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama MTK gsm sulteng v1.3.4 rev2 exe untuk menjalankan toolnya tinggal kita double klik saja sampai toolnya berjalan kemudian kita bisa install driver terlebih dahulu klik menu install driver disini dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai selanjutnya masuk ke menu vivo info dan kita cari seri vivo y12 ini dia kemudian kalau sudah kita pilih serinya di sebelah kanan bawah kita pilih menu format factory kemudian kalau sudah kita pilih format factory kita klik aja menu eksekutnya sampai muncul keterangan waiting for device connection kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah kedua tombol ini kita tekan dan tahan sambil menekan dan menahan kedua tombol kita colokkan aja kabel data ke handphone nya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kemudian lepaskan untuk menekan kedua tombol volume kalau handphone sudah terbaca dan ini dia prosesnya cukup cepat saja sudah langsung muncul keterangan all is done yang artinya proses repair sistemnya sudah selesai bisa kita kembali ke handphonenya dulu untuk kita nyalakan karena handphone ini tidak menyalakan otomatis kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol powernya dan kita tunggu sampai muncul logo vivo di layarnya kalau belum muncul logo vivo jangan lepaskan menekan tombol powernya ini dia dan kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai jadi metode ini juga bisa dilakukan untuk vivo y12 yang mengalami lupa pola kunci layarnya baik itu pola pin ataupun sadi bisa menggunakan tool ini dan metodenya juga sama memilih menu format factory oke kita percepat aja dodasi loadingnya sampai dengan selesai sekarang handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan funtouch os selamat datang kemudian kita tinggal set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu sudah tidak error di tampilan repair system lagi tinggal kita pilih lokasi pilih bahasa kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika sebelumnya handphone ada akun Google nya mungkin akan terkunci akun Google atau minta verifikasi akun maka nanti kita bisa kembali ke toolnya lagi untuk melakukan iras frp silahkan gunakan menu iras frp new os untuk menghapus akun Google pada handphone ini jadi untuk frp nya pada tool mtk gsm sulteng tadi pilih yang iras frp new os kebetulan untuk handphone ini tampaknya tidak ada proteksi akun Google nya jadi bisa kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses mengatasi repair system pada vivo y12 menggunakan komputer kemudian menggunakan tool mtk gsm sulteng ini sangat cepat berbeda ketika kita menggunakan jaringan wifi kemudian mendownload file-nya maka prosesnya bisa sangat lama kebetulan untuk ukuran file firmware yang langsung kita download menggunakan wifi untuk vivo y12 ini sekitar 3 giga lebih jadi sebaiknya bagi teman-teman yang ingin cepat gunakan komputer saja kemudian kita format menggunakan tool mtk gsm sulteng tanpa harus mendownload full firmware menggunakan wifi Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton